Ada satu sasak yang berperan penting dalam aspek koreografi Wiro Sableng, pendekar kapak maut Naga Geni 212. Dia adalah aktor sekaligus pesilat kenamaan Yayan Ruhian yang merancang aksi laga bersama timnya. Pria 49 tahun kelahiran Tasik Malaya itu mengaku bangga bisa menghadirkan jurus legendaris yang ada di novel Wiro Sableng, karya Bastian Tito menjadi wujud visual. Ia merancang adegan pertarungan dengan pertimbangan estetika dan etnik Indonesia. Sebagai koreografi laga, Yayan pun mengaku akan lebih bangga bila karyanya dapat dinikmati penonton film dengan tokoh yang fenomenal ini. Kepuasan saya itu adalah apabila penonton puas. Kalau penonton puas, insya Allah kami puas, tapi apa yang kami berikan tentunya bukan yang terbaik. Hanya inilah yang dalam batas kemampuan kami dan insya Allah berikutnya ke depannya kami harus berusaha untuk lebih baik lagi. Saya rasa sih, apa ya, bukan habis-habisan, tapi kita tetap mengacu ke apa yang menjadi tanggung jawab kami, baik saya sebagai kebetulan sebagai case ataupun sebagai koreo. Dan tetap dalam mengeksplore apapun yang harus kita buat di sini adalah tetap dibatasi oleh skrip. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.